Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua Cara membuat mesin circle DC Atau mesin pemotong kayu teman-teman Dari sebuah dinamo Nah untuk bahan-bahannya disini saya menggunakan barang-barang bekas Ini adalah pipa dengan ukuran setengah inci sebagai pemegangnya Dan ini ada juga pipa dengan ukuran satu setengah inci teman-teman Nah seperti ini Dan juga ada beberapa bahan-bahan lainnya Nah untuk dinamonya disini saya menggunakan dinamo jenis RS550S Dan ini kepala gerindanya Dua sudah saya siapkan sudah saya buat sendiri Silahkan teman-teman buat kalau mau buat sudah saya bagikan tutorialnya Nah ini untuk mata gergajinya atau mata potongnya sudah pernah saya bagikan juga videonya di beberapa hari kemarin Nah supaya lebih jelas silahkan teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke teman-teman semua sekarang kita akan lanjut untuk membuatnya Yang pertama saya akan membuatkan lantai nya dengan pipa VPC yang ukurannya 7x15 cm seperti ini teman-teman Di sini ada dua bagian Nah seperti ini Ini sengaja saya bikin dua karena akan saya tumpuk dan saya lem supaya nanti hasilnya itu bisa lebih kuat Oke sekarang kita taburi lem Di sini saya menggunakan lem super glue Supaya hasilnya itu cepat kering dan nanti bodinya bisa lebih kokoh Jadi saat digunakan tidak mudah bergetar teman-teman Nah supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang kira-kira persis seperti yang saya buat Silahkan teman-teman simak terus tutorialnya sampai selesai Terima kasih telah menonton! 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 hasilnya menjadi seperti ini teman-teman ini sangat keren dan sangat mantap sekali oke sekarang kita lanjut untuk memasang instalasinya iya ini sudah selesai saya lepas semua sekarang yang pertama kita akan pasangkan soket sumber dayanya disini saya menggunakan soket sumber daya yang seperti ini ini adalah soket sumber daya yang saya buat dari bekas pentil bandalam motor teman-teman soket seperti ini sangat saya rekomendasikan karena ini kuat dan tahan panas biasanya kalau yang dibeli di toko itu tidak tahan panas dan cepat meleleh teman-teman nah untuk saklarnya disini saya menggunakan saklar jenis push on yang seperti ini teman-teman bisa beli di toko elektronik harganya sekitar 3.000 rupiah teman-teman iya sekarang kita pencangkan umurnya oke seperti ini nah supaya saklarnya aman tidak mudah rusak kita pasangkan rangkaian mosfet yang seperti ini teman-teman seperti yang saya bagikan di beberapa hari yang lalu ini alat yang kita gunakan sebagai pengganti relay jadi kalau kita menggunakan ini saklarnya tetap aman jadi umurnya bisa panjang karena yang berkontak langsung dengan beban bukan saklar melainkan mosfetnya teman-teman oke sekarang kita akan lanjut untuk menyoldernya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman semua inilah dia mesin sirkular saw yang kita buat sendiri teman-teman hanya dari barang-barang bekas saja teman-teman sudah bisa untuk membuat mesin pemotong kayu atau mesin sirkular saw yang menggunakan tegangan DC seperti ini teman-teman nah disini sudah ada saklarnya dan ini sudah sangat nyaman untuk kita pegang sekarang sudah siap untuk kita gunakan nah sekarang tinggal kita pasangkan mata gergajinya atau mata potongnya ini mata gergaji yang saya buat sendiri jadi ini 95% dari limbah ya teman-teman semuanya menggunakan barang-barang bekas kalau teman-teman mau membuat mata gergajinya sudah saya bagikan tutorialnya di beberapa hari yang lalu oke sekarang kita pasang murnya dan kita kencangkan setelah itu baru kita uji coba ya ini kebetulan kuncinya lagi gak ada jadi saya akan menggunakan tank untuk mengencangkannya untuk memastikan bahwa ini sudah benar-benar kuat oke ini sudah kuat nah sekarang tinggal kita berikan tegangan kita akan uji coba disini saya menggunakan tegangan 15V dengan arus 5A teman-teman oke kita on nah ini kayaknya longgar teman-teman iya ini RPMnya sudah sangat kencang sekali ya teman-teman sudah sangat lumayan putaran RPMnya sekarang kita akan uji coba untuk memotong kayu kita uji coba di luar rumah oke teman-teman semuanya sekarang saya sudah berada di belakang rumah kita akan menguji coba circle mini buatan kita sendiri dengan objek satu buah papan triplek dengan ketebalan 1,8 mm seperti ini teman-teman ini adalah mesin circle atau mesin circular saw yang kita buat sendiri oke sekarang kita akan langsung menguji coba untuk memotong papan triplek ini supaya lebih jelas saya dekatkan dulu kameranya oke ya seperti ini sudah cukup kita on kan terima kasih sudah menonton ya 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 seperti itulah tadi hasilnya teman-teman sudah lihat sendiri mesin circle mini yang kita buat berhasil untuk memotong papan triplek dengan ketebalan 1,8 mm teman-teman semoga teman-teman suka dengan video ini jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe terima kasih sampai jumpa ya